Sintayong targetkan timnas U23 Indonesia juara piala AFF U23 2022 meski tanpa 4 pemain luar negeri. Piala AFF U23 2022 rencananya akan digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Dalam turnamen ini timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Anapun grup A disi oleh Kamboja, Timur Leste, Filipina, dan Brunei, Darussalam. Sementara grup C ditempati oleh Thailand, Vietnam, dan Singapura. Dalam wawancaranya dengan Dediko Boucher, Sintayong menegaskan bahwa ia akan membawa timnas U23 Indonesia keluar sebagai yang terbaik. Targetnya juara, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan tidak akan membawa 4 pemain dari luar negeri untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia di piala AFF U23 2022. Keempat nama itu adalah Egy Maulana Fikri, Witan Slaiman, Aslawi Mangkualam, dan Elkan Bagot. Pelatih berusia 52 tahun itu akan memanggil pemain-pemain yang ada di Liga 1 2021-2022. Sintayong juga akan memanggil 5 pemain timnas U18 Indonesia. Saat ini Elkan Egy Asnawi Witan tidak dipanggil dan fokus ke tim masing-masing. AFF U23 fokus pada pemain muda yang tampil di Indonesia. Saya akan mempersiapkan diri untuk menang, ucap Sintayong. Alasan Sintayong karena pertandingan piala AFF U23 2022 bukan agenda FIFA. Sintayong juga mengerti klub-klub keempat pemain tersebut tidak akan melepasnya untuk membela timnas U23 Indonesia. Tidak dipanggil karena memang ada regulasi dari FIFA. Kami tidak bisa memanggil pemain sesuka hati jika bukan FIFA Match Day, ucap Sintayong. Sintayong berencana akan berangkat ke Bali pada 19 Januari 2022 untuk memantau pemain yang nantinya dipanggil ke tim merah putih. Sebelum ke Kampoja, Sintayong mempunyai agenda FIFA Match Day timnas Indonesia. Dua pertandingan akan dihadapi timnas Indonesia melawan Bangladesh pada 24 dan 27 Januari 2022. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten 1 Iwayan Dipta, Kianyar, Bali. Dua pertandingan itu akan dihadapi timnas Indonesia.